untuk kunci atau rahasi yang mempercepat anakan padi yang pertama adalah membuat medis selamat menikmati sahabat inspirasi petani pada kesempatan kali ini inspirasi petani akan memberikan trik ya atau cara rahasia untuk memperbanyak anakan padi dengan mudah tentunya pada video sebelumnya saya sudah juga membuat video 8 cara ya memperbanyak anakan padi yang cukup mantap lah dan bagaimana caranya terus disimak ya jangan di skip jangan lupa di subscribe sahabat inspirasi petani salah satu kunci sukses keberhasilan budidaya padi adalah dengan memperbanyak anakan padi karena semakin banyak anakan padi yang produktif pada tanaman padi ya diharapkan akan semakin banyak bulir malai yang terbentuk dan pada saat panen pastinya akan diperoleh peningkatan yang sangat tinggi ya nah pada kesempatan kali ini inspirasi petani ini inspirasi petani akan memberikan bagaimana cara agar jumlah anakan padi pada tanaman padi menjadi banyak terus disimak ya untuk kunci atau rahasia yang mempercepat anakan padi yang pertama adalah membuat media yang disukai tanaman padi nah petani tentunya harus membuat lahan sawam menjadi media yang paling disukai tanaman padi muda atau bibit padi tentunya dengan tujuan saat pindah tanam bibit padi tersebut tidak stres dan biasa langsung berkembang nah tanaman padi muda sangat menyukai media yang tekstur tanahnya ya tekstur tanahnya gembur dan bahan bahan organiknya tinggi serta pada tanah tersebut bebas dari koloni jamur dan patogen nah untuk tips yang kedua yakni dengan cara penanaman bibit padi yang dimaksudkan adalah petani diharapkan menanam bibit padi jangan yang tua tentunya petani diharapkan memilih bibit padi yang masih berusia muda yakni sekitar 10 sampai 15 hari setelah semai sebabnya bibit padi muda dapat mengurangi stagnansi sasia atau stagnansi atau berhenti tumbuh sementara serta bibit muda itu potensi untuk memproduksi anakan yang lebih banyak untuk tips yang ketiga yakni pemberian unsur hara kandungan pospor nah petani diharapkan memberikan unsur hara yang mempunyai unsur P ini ya sedini mungkin yakni kisaran 2 hari sebelum tanam unsur hara pospor ini dapat diperoleh dengan menggunakan pupuk anorganik nah sebenarnya pada tanah memiliki kandungan pospat yang tinggi ya tapi unsur pospat yang terkandung di pupuk anorganik ataupun tanah tidak dapat terserap langsung oleh tanaman karena terikat oleh tanah yang keempat petani dapat memberikan unsur nitrogen pada masa vegetatif nah pemberian unsur nitrogen atau N ini pada fase vegetatif sangat penting ya untuk pertumbuhan tanaman unsur N ini juga berperan dalam membentuk pembentukan anakan padi oleh karena itu saat proses awal terjadinya pembentukan anakan padi unsur N ini harus tersedia dan tidak boleh terlambat unsur N dapat diperoleh dari bahan sintetis seperti urea atau Z A atau sebenarnya di udara sudah terkandung unsur N yang tinggi yaitu sekitar 78% nah untuk tips yang kelima petani dapat menerapkan sistem intermittent untuk pengairan tanam padi pengairan yang dimaksudkan ini atau yang dilakukan adalah dengan sistem intermittent atau pengairan berselang tentunya memerlukan pengaturan kapan lahan yang mesti digenangi kapan juga waktunya dikeringkan nah tentunya petani harus menjaga pemberian air pada tanaman padi secara periodik diairi lalu dibiarkan sampai kering atau tanahnya pecah rambut lalu diairi demikian seterusnya tips yang keenam petani harus menjaga jarak tanaman padi antara tanaman yang satu dan yang lainnya tujuannya adalah jarak tanam jangan terlalu rapat apalagi jika tanahnya subur walaupun anakan akan terbentuk banyak di padinya ini jika jaraknya terlalu rapat biasanya anakan tersebut akan menjadi kurang atau kurang produktif jadi sebisa mungkin gunakan sistem tanam jajar lego yang banyak itu bisa diukuran 25 cm atau 30 cm antara padi yang satu dan padi yang lainnya untuk tips yang terakhir atau tips yang ketujuh yakni petani dapat memberikan pupuk organik cair saat padi berumur 10 hari setelah tanam pemberian pupuk organik cair atau POC ini pada saat tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam dan dapat diulangi dan diulangi setiap 10 hari lagi karena apa bakteri yang terkandung dalam POC dapat menghasilkan hormon tanaman atau fitohormon atau CPT atau sat perangsang tanaman terutama yang mengandung sitokinin dan giberelin oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rahasia ya atau tips atau kunci dari memperbanyak anakan padi ya semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani indonesia terima kasih Terima kasih.